Boleh ke slide berikutnya. Ini ada satu quotes yang saya suka banget. Shoot for the moon. Even if you miss, you'll land among the stars. Oleh Leigh Brown. Intinya adalah, kalau kita punya mimpi, punya goals, jangan ragu-ragu. Taruh setinggi-tingginya. Yang penting kita punya tujuan. Begitu misalnya kita kurang-kurang sedikit, tapi kita sudah mengarahnya ke sana. Nggak lari ke sana kemari. Saya mau mengadakan semacam eksperimen lagi. Melalui kita chat, melalui chat, kolom chat. Oke, teman-teman, saya akan mengajak semua peserta di sini. Misalnya, untuk jalan-jalan, outing ceritanya. Dua hari, satu malam. Coba teman-teman tuliskan. Teman-teman akan bawa pakaian yang seperti apa. Kalau kita mau outing nih, dua hari, satu malam. Teman-teman tuliskan jenis pakaian yang akan teman-teman bawa. Oversize shirt. Oke, apa lagi? Yuk, mau pakai t-shirt kah? Mau bawa baju renang kah? Mau bawa jaket tebal kah? Mau bawa topi lebar kah? Gitu ya. Kaos, jaket, celana trading. Oke. Pakai boots kah? Wah, mas Ali kaos dengan panjang, tapi celana bebas, celana pendek. Ini kayaknya outing lulu nih. Oke, lagi. Sport hoodie, casual t-shirt, jeans. Oke. Masih menunggu yang lain. Kaos, jaket, celana panjang, pendek. Lagi. Wih, dih. Lengkap bener nih. Pakaian ngopi, pakaian nonggi. Dua hari, satu malam loh ini. Tentang, teman-teman. Oke, sepatu sandal, sandal jepit, sepatu keren. Wah, jaket tebal. Topi, kupluk. Oke. Nah, inilah yang akan terjadi, teman-teman. Kalau kita nggak punya goals, nggak punya tujuan. Saya tuh mau ngajaknya ke pantai. Gimana? Kebayang nggak tuh pada pakai jaket tebal, pakai kupluk ya? Nah, kaos dengan panjang. Jadi, kita mau jalan-jalannya, saya mau ngajaknya outingnya ke pantai. Ya kan? Nah, itu. Ini saya pengen ilustrasiin. Pentingnya, kita pentingnya punya goals. Kalau nggak sama, tim-tim kita pun akan begitu. Tuh, ada yang penting bawa uang gitu. Ya, bener sih. Ya, jadi kalau teman-teman tim kita sendiri nggak tahu goalsnya mau kemana, akhirnya tim kita jadi kayak gini. Kerja-kerja, iya. Tapi kayak jalan sendiri-sendiri aja. Kita pun juga gitu. Kita sendiri nggak punya goals. Tujuan, gue mau ngapain ya? Saya mau apa ya? Yaudah, kita sendiri juga akan jalannya. Tadi, ngandelin komentar orang. Nunggu pendapat orang. Menurutmu, aku perlu kerjain ini nggak? Menurutmu, aku sebaiknya kerjain ini nggak? Jadi, itu kenapa kita perlu goals. Mau satu, dua, tiga, empat. Silahkan. Nah, untuk itu saya mau ajak lagi ilustrasi. Misalnya nih, pada saat kita masuk ke sebuah tempat baru, perusahaan baru lah. Ya, atau di tempat kerja Anda sekarang. Kalau sampai Anda keluar dari tempat itu, biasanya kan suka ada farewell gitu ya. Atau pada saat kita ulang tahun, misalnya suka dirayain. Kan suka ada yang komentar. Oh iya, Linda nih orangnya begini, 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 begini.